Kitab Keluaran, Pasal 4 Bukti bagi Musa Kemudian Musa berkata kepada Allah, Orang Israel tidak akan percaya padaku bila ku katakan kepada mereka bahwa engkau yang mengutusku. Mereka akan mengatakan, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berkata kepada Musa, Apa yang ada di dalam tanganmu? Jawab Musa, Tongkat. Allah berkata, Buang tongkatmu itu ke tanah. Musa membuang tongkatnya ke tanah. Tongkat itu menjadi ular. Musa berlari dari seto. Tuhan berkata kepadanya, Ulurkan tanganmu dan tangkaplah ekor ular itu. Musa mengulurkan tangannya lalu menangkap ekor ular itu. Ketika Musa melakukan itu, ular menjadi tongkat kembali. Kemudian Allah mengatakan, Pakailah tongkatmu dengan cara itu dan mereka akan percaya bahwa engkau melihat Tuhan, Allah nenekmu yangmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakob. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan memberikan kepadamu bukti yang lain. Masukkan tanganmu ke bawah pakaianmu. Musa membuka pakaiannya, lalu memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian dia mengeluarkan tangannya dari pakaian itu dan tangannya telah berubah dan penuh dengan bintik-bintik putih seperti salju. Allah berkata, Sekarang masukkan tanganmu ke dalam pakaianmu lagi. Musa memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Kemudian dia mengeluarkannya dan tangannya telah berubah. Sekarang tangannya sudah balik lagi seperti semula. Allah berkata, Jika mereka tidak percaya kepadamu apabila engkau memakai tongkatmu, kemudian mereka percaya apabila engkau menunjukkan kepada mereka tanda itu. Jika mereka masih tidak mau percaya setelah engkau menunjukkan kedua tanda itu, ambillah air dari sungai Niel, tuangkan ke tanah, dan segera setelah air itu menyentuh tanah, air menjadi darah. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengatakan yang benar kepadamu. Aku bukan orang yang pandai berbicara. Aku tidak pernah berbicara dengan baik. Dan sekarang, biarpun aku telah berbicara dengan engkau, aku masih belum menjadi seorang pembicara yang baik. Engkau tahu bahwa aku lambat berbicara dan tidak memakai kata-kata yang terbaik. Tuhan berkata kepadanya, Siapa yang menjadikan mulut orang? Dan siapa yang dapat membuat beberapa orang bisu atau tidak dapat berbicara? Siapa yang dapat membuat orang buta? Siapa yang dapat membuat orang melihat? Akulah Yahweh. Pergilah, aku akan bersamamu apabila engkau berbicara. Aku memberikan kepadamu kata-kata untuk diucapkan. Musa mengatakan, Tuhanku, aku mohon kepadamu untuk mengutus beberapa orang yang lain, bukan aku. Kemudian Tuhan marah terhadap Musa dan berkata, Baiklah, aku akan memberikan kepadamu beberapa orang menolongmu. Harun orang lewi itu adalah saudaramu, bukan? Ia seorang yang pandai berbicara. Sebenarnya Harun sedang datang menemuimu dan dia senang melihatmu. Ia akan pergi bersamamu. Aku mengatakan kepadamu yang akan kau katakan. Engkau mengatakannya kepada Harun dan dia memilih kata-kata yang tepat untuk dikatakan. Jadi, Harun berbicara kepada mereka atas namamu. Engkau seperti raja besar dan dia menjadi juru bicaramu. Pergilah, bawa tongkatmu. Pakailah itu dan mujizat lainnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku menyertai-Mu. Musa kembali ke Mesir. Kemudian Musa kembali kepada Yitro, ayah mertuanya. Musa berkata kepadanya, Biarkanlah aku kembali ke Mesir. Aku mau melihat apakah bangsaku masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dalam damai. Ketika Musa masih ada di Midian, Tuhan berkata kepadanya, Engkau selamat kembali ke Mesir sekarang. Orang yang mau membunuhmu sekarang sudah mati. Musa menaikkan istri dan anak-anaknya ke atas keledai dan kembali ke Mesir. Ia membawa tongkatnya. Tongkat dengan kuasa Allah. Ketika Musa sedang kembali ke Mesir, Tuhan berbicara kepadanya, Bila engkau berbicara kepada Fir'aun, Ingat menunjukkan kepadanya mujizat yang telah kuberikan kepadamu untuk dilakukan. Aku membuat Fir'aun sangat keras kepala. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kemudian engkau mengatakan kepada Fir'aun, Tuhan mengatakan, Israel adalah anak sulungku, Dan aku akan mengatakan kepadamu untuk membiarkan anakku pergi dan menyembah aku. Jika engkau tidak mau membiarkan Israel pergi, Aku akan membunuh anak sulungmu. Pada perjalanan ke Mesir, Musa bermalam di suatu tempat. Tuhan menemui Musa di tempat itu Dan mencoba membunuhnya. Zipporah mengambil pisau batu Dan menyunat anaknya. Ia mengambil kulitnya, Lalu menyentuh kaki Musa. Kemudian dia berkata kepada Musa, Engkau adalah pengantin berdarah bagiku. Zipporah mengatakan itu karena ia telah menyunat anaknya. Jadi Allah membiarkan Musa hidup. Musa dan Harun di hadapan Allah. Tuhan telah berbicara kepada Harun. Dia berkata kepadanya, Pergi kepada Ngurun menjumpai Musa. Harun pergi dan menemui Musa di Gunung Allah. Ia melihat Musa dan menciumnya. Musa mengatakan kepada Harun, Mengapa Tuhan menyuruhnya? Dan tentang semua mujizat, Dan hal yang dilakukan untuk membuktikan Bahwa Allah mengutusnya. Ia mengatakan kepadanya segala sesuatu Yang telah dikatakan Tuhan. Musa dan Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua orang Israel. Harun berbicara kepada mereka Dan mengatakan segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan kepada Musa. Musa membuat mujizat untuk diperlihatkan kepada mereka semuanya. Mereka percaya bahwa Allah telah mengutus Musa. Orang Israel tahu bahwa Tuhan telah melihat penderitaan mereka Dan telah datang menolong mereka. Jadi, mereka sujud dan menyembah Allah. Mereka percaya bahwa Allah telah melihat penderitaan mereka.